Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari HAC Reset, Review Team Medis, dan juga Dokter. Jangan lupa subscribe! Kanker mulut terjadi akibat adanya pertumbuhan jaringan abnormal di dalam mulut. Penyebabnya adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel di jaringan tersebut. Ada beberapa makanan yang dapat memicu kanker mulut, berikut beberapa di antaranya. 1. Stik panggang Stik panggang atau daging panggang merupakan makanan yang bisa memunculkan kanker mulut. Sebab ketika daging sudah mulai proses pembakaran, maka akan muncul zat bernama karsinogenik yang serupa dengan bakteri penyebab stomatitis yang berfungsi untuk mengubah sel men jadi sel kanker. Jadi jika Anda mengkonsumsi makanan ini, pastikan selalu ada sayuran sebagai penetral zatnya. 2. Aneka gorengan Makanan yang penuh dan basah dengan minyak ini jika masuk ke dalam mulut akan membuat mulut kering dan liur mengantal. Sehingga perkembangan bakteri di dalam mulut menjadi semakin parah. Infeksi bakteri itulah yang bila tidak segera diobati dengan cara mengobati kista di mulut, bisa membuat sel di mulut juga rusak. 3. Makanan kaleng Makanan yang dikemas dalam kaleng tidak layak dikonsumsi. Karena di dalam makanan ini terdapat zat yang disebut bispenol A. Bispenol A sendiri merupakan bahan kimia yang menjadi bahan baku pembuatan kaleng. Jika kaleng ini dijadikan pemukus makanan, tentu bahan kimia tersebut juga ikut menempel di sana. Salah satu efek samping bispenol A adalah meningkatkan pertumbuhan sel kanker. Sehingga sel ini mudah menyebar dengan waktu yang relatif lebih cepat. Dan bukan kanker mulut saja yang beresiko menyerang, kanker payudara dan kanker otak pun bukan tidak mungkin menyergap akibat zat ini. 4. Makanan mengandung gula Makanan mengandung gula memang memiliki cita rasa tinggi. Dan tentunya makanan semacam ini memiliki rasa yang manis. Namun, mengkonsumsi makanan semacam ini secara berlebihan tidak baik bagi tubuh. Sebab, makanan manis bisa menyebabkan kekeringan es rim di daerah mulut serta membuat bintik merah pada mulut. Sehingga bakteri muda terserang di sana melakukan infeksi merusak sel dalam mulut. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Alu Sehat. Terima kasih telah menonton!